Tunggu durhaka, gegara malas merawat seorang anak kandung malah dengan keji membunuh ayah yang sedang sakit. Akibat perbuatannya pelaku langsung diringkus aparat Polres Ngawi Jawa Timur. Berikut liputannya. Pertugas dari Satuan Reserse Kriminal Sat Reskrim Polres Ngawi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang bernama Wahid, 51 tahun, di rumah kontrakan di Desa Gayam, Kecamatan Kendal Ngawi pada Jumat 9 September malam lalu. Pelakunya adalah Fahri Wahyu Erfanto, 19 tahun, yang tak lain adalah anak kandung korban sendiri. Pelaku ditangkap saat beristirahat di Masjid Kraton di Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis Malam, 15 September 2022. Dari dalam tas pelaku, petugas menyita sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menghabisi nyawa bapaknya. Oleh petugas, pelaku berikut barang bukti pisau dapur langsung dibawa ke Mapores Ngawi. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal terhadap korban yang sering memarahinya. Pelaku bosan setelah selama satu tahun merawat korban yang sakit serup. Meski demikian, polisi tetap masih mendalaminya. Mengingat sehari sebelum kejadian, pelaku sempat menjual beras dan uangnya katanya akan digunakan untuk mencari kerja. Entah apa yang ada di benak pelaku siang itu, tiba-tiba pelaku mengambil pisau di dapur lalu menghujamkan ke dada bapaknya yang tengah sakit sebanyak tiga kali. Usai menghabisi nyawa bapaknya, pelaku langsung kabur sambil membawa pisau yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Pelaku pergi diantar oleh temannya yang masih tetangga ke terminal Gus Ngawi. Kamu dapatnya pisau dari mana? Dari dapur. Langsung ambil dari dapur? Ya, itu saya duduk di depan TV lagi nonton TV gitu. Dan itulah saya apa, gak sadar ya. Untuk motif masih kami dalami. Karena ini penyidikan kita gak bisa nebak-nebak ya. Masih kita dalami dulu karena pelaku juga baru kita amankan. Masih kita periksa dulu untuk kita cari keterangan lebih lanjut. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal dunia akibat terkena tiga tusukan benda tajam di dadanya. Demikian laporan Miftahul Ervan dari Ngawi, Jawa Timur.